Jangan biarkan dia melihat kita, Precious. Mereka akan menemukan kita. Mereka akan melihat kita. Halo cuy, ketemu lagi dengan saya Seto alias Steve Mathers. Balik lagi di konten rutin gue ini ya, konten yang akan ngebahas info yang lagi anget-angetnya di dunia PlayStation hari ini. Dan ini adalah konten yang anget hari Selasa 26 Juli 2022. Sebelum kita mulai kayak biasanya ya, kalo kalian belum subscribe channel gue ini, ayo dong di subscribe dulu cuy. Gratis, beneran, sumpah. Oke, langsung aja apa aja sih yang lagi anget-angetnya di dunia PlayStation hari ini. Gak pake lama, yuk kita mulai. Ubisoft tetap mensupport roller champion. Info pertama datang dari Ubisoft. Sebelumnya dikabarin ya, kalo Ubisoft itu telah membatalkan proyek game yang sedang mereka buat. Dan pernah gue bahas di sini nih ya. Kalo kalian belum lihat, kalian bisa ditonton dulu ya. Setelah pengumuman Ubisoft membatalkan beberapa proyek game miliknya, ini berimbas kepada game roller champion. Sebuah game free-to-play alias gratisan tentang pertandingan skate 3 lawan 3 online ya. Kabar terbaru mengatakan kalo Ubisoft itu akan ikut membatalkan game ini pada season selanjutnya. Tapi kabar ini kemudian ditepis oleh Ubisoft melalui akun sosial media mereka. Mereka akhirnya mengumumkan secara resmi kalo roller champion itu tetep akan mendapatkan dukungan penuh dari Ubisoft. Ditambahin juga kalo mereka nanti akan menambahkan beberapa update baru untuk game ini termasuk memperpanjang durasi season yang saat ini masih berjalan. Jadi untuk kalian yang suka dan masih main game ini, jangan khawatir ya. Karena kalian tetep bisa main gamenya dan kapan-kapan boleh dong ya kita main bareng ya. At PSN gue nih, Steve Mathers. The Lord of the Ring Gollum ditunda beberapa bulan. Info selanjutnya datang dari game Gollum. Daedalic Entertainment selaku developer game ini telah memberikan pengumuman kalo game ini terpaksa ditunda beberapa bulan ke depan. Mereka mengatakan ya alasan menunda game ini dikarenakan mereka ingin memenuhi harapan dari komunitas dan ingin tetep mengungkap kisah Gollum yang tak terhitung dan tetep ingin menghormati visi dari GRR Tolkien, pembuat cerita asli dari The Lord of the Ring. Tapi sayangnya mereka belum memberikan tanggal pasti kapan game ini nanti akan dirilis. Mereka hanya mengatakan gamenya akan dirilis dalam waktu yang tepat dan gak lama lagi. Nah, gue curiga nih ya, jangan-jangan gamenya ini nanti akan dirilis berbarengan ya dengan rilisnya film seri The Lord of the Ring yang nanti bakal tayang di Amazon Prime tanggal 2 September besok. Mungkin biar kebawah hype ya, tapi ini cuma tebakan gue ya, belum tentu bener. Kalo tanggal pastinya nanti kita tunggu aja update selanjutnya. Juventus balik lagi ke FIFA Info selanjutnya datang dari game FIFA 23. IE selaku developer dari game FIFA 23 itu telah mengumumkan kalo Juventus nanti akan balik lagi ke FIFA. Seperti yang kita tau ya, sebelumnya lesensi Juventus itu eksklusif di eFootball atau dulu yang kita kenal dengan nama PES. Jadi kita yang main game bola FIFA 19, 20, 21, 22 itu gak bisa menemukan nama Juventus di dalam gamenya ya. Bahkan kostumnya pun itu dibuat beda karena adanya masalah lesensi. Kita bisa menemukan Juventus di game FIFA itu dengan nama Piemonte Calcio, tapi di FIFA 23 nanti Juventus itu bakal balik lagi. IE mengatakan ya, ini karena adanya kemitraan multi tahun eksklusif. Ini artinya Juventus nanti akan kembali ke FIFA dengan membawa kembali nama, seragam dan logo dan klub kandang Allianz Stadium. Seperti yang kita tau ya, sebelumnya lesensi Juventus itu dimiliki oleh eFootball. Bahkan Juventus itu menjadi tim yang dibanggakan di dalam setiap iklannya eFootball. Dan ini ngebuat kesepakatan baru antara IE dan Juventus ini menjadi belum jelas ya. Apakah nanti akan mengakibatkan eFootball itu gak boleh lagi memakai nama Juventus untuk game eFootballnya? Ataukah nanti kedua-duanya boleh memakai nama Juventus? Kita lihat aja ya nanti ya. David Jackson, Vice President dari merk EA Sport untuk FIFA, itu mengatakan kalau mereka sangat serius memberikan komitmen kepada sepak bola Itali melalui kemitraan eksklusif dengan Juventus. Menurutnya Juventus itu adalah klub fenomenal yang sangat berarti bagi mereka dan para fans game bola FIFA. Mereka ingin tetap menghadirkan game bola yang interaktif dan otentik pada FIFA 23 dan game bola selanjutnya. Dan ditambahkan kalau FIFA 23 ini adalah game terakhir yang nanti akan memakai nama FIFA. Seri selanjutnya seperti yang telah diumumkan ya oleh EA sendiri, karena habisnya lesensi antara EA dan FIFA, selanjutnya EA nanti akan memakai nama EA Sport Football Club untuk game bola mereka selanjutnya. FIFA 23 nanti akan rilis pada 30 September 2022, jadi catat tanggalnya kalau kalian mau cobain main lagi pakai Juventus di game ini ya. Oke cuy, jadi itu tadi info anget yang ada di dunia PlayStation hari ini. Kalau kalian suka dengan update info kayak gini jangan lupa ya. Bantu like dan subscribe terus sebarin konten gue ini ke seluruh alam semesta biar gue semangat buat konten lainnya secara rutin. Sampai ketemu di video gue lainnya, gue Seto pamit. Bye bye, see you. Sub indo by broth3rmax